Hai hai, selamat hari Senin, yuk semangat! Mari kita buka awal minggu ini dengan sarapan informasi terkini di Narasi Pagi bersamaku Deborah Mulia. Pertama, buat kamu yang mau coba main NFT, cek nih ada respons pemerintah soal viralnya NFT di Indonesia. Lalu ada Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang ikutan main NFT dan kabar penyandraan di sebuah sinagoga di Texas. Lalu ada juga Novak Djokovic yang dideportasi dan Muka Kaisang Pangarap yang ada di snek Garuda Indonesia. Hmm, ini dia selengkapnya. Menyusul viralnya NFT di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengawasi penyelenggaraan transaksi sistem elektronik NFT. Kominfo mengatakan pengawasan itu dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Hal ini diungkapkan setelah Sultan Gustaf Al-Ghazali alias Ghazali Everyday meraup cuan sekitar 1,5 miliar rupiah dari menjual fotonya di OpenSea, Marketplace Non-Fungible Token alias NFT yang terbesar di dunia. Karena kesuksesan Ghazali, masyarakat Indonesia mulai latah menjual berbagai hal dalam bentuk NFT. Bahkan ada KTP dan foto selfie KTP yang dijual dalam bentuk NFT. Staff Suskominfobi dan Digital dan Sumber Dayo Manusia, Deddy Permadi, bilang pengawasan akan dilakukan untuk memantau kemungkinan pelanggaran. Pihaknya juga khawatir ada transaksi jual-beli bermuatan pornografi dalam NFT. Selain pengawasan transaksi elektronik NFT, pemerintah juga memburu pendapatan dari pajak hasil jual-beli NFT ini. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan NFT wajib dimasukkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak lantaran memiliki unsur tambahan penghasilan bagi pemiliknya. Hayo yang lagi demen main NFT, jangan sampai membahayakan data pribadi kalian ya. Dan ingat ada pajaknya. Masih soal NFT, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil juga ikut peruntungannya berjualan NFT di OpenSea. Melalui akun Instagramnya, ia memamerkan lukisan self-portrait yang dibuatnya kini laku terjual di OpenSea. Karya yang diberi judul Pandemic Self-Portrait itu terjual dengan harga 1 Ethereum atau setara dengan 45,9 juta rupiah. Kabarnya yang beli lukisannya adalah Crazy Rich dari Bangka. Hmm. Pria yang akrab di sapakang Emily ini menyampaikan bahwa hasil penjualan karya itu akan disumbangkan kepada yayasan yang membantu anak-anak yatim piatu akibat COVID-19. Dalam caption, ia juga mengajak orang lain untuk ikut meramaikan per-NFT-an duniawi. Well, tanpa harus diajak, orang-orang di dunia memang lagi demam NFT dan jadi milioner mendadak gara-gara itu. Misal Sultan Al-Ghazali, pria berumur 22 tahun yang konsisten memfoto dirinya sejak 5 tahun lalu, dan menjualnya sebagai NFT berhasil merauk 1,5 miliar rupiah dari penjualan foto-foto itu. Ada Lana Denina, pria asal Kanada yang berhasil merauk 4,2 miliar rupiah dan menjual lukisannya yang dijadikan sebagai NFT. Juga, Victor Langlois, remaja berusia 18 tahun yang telah mendapat 257,4 miliar rupiah karena telah menjual mural digitalnya. Gimana? Tertarik buat main NFT atau masih mau belajar dulu? Penyanderaan terjadi di sebuah sinagoga di Colifield, Texas selama kebaktian yang disiarkan online pada Sabtu 15 Januari 2022. Menurut Kepala Polisi Colifield, Michael Miller, seorang penyandra yang menerobos tempat ibadah Yahudi itu mengurung jemaah selama lebih dari 10 jam. Pria bersenjata itu awalnya menyandra 4 orang di sinagoga Jemaat Beth Israel. Satu sandra dibebaskan tanpa cedera 6 jam kemudian. Dilansir ABC News, pelaku mengaku sebagai saudara dari ahli saraf Pakistan Afia Sidiki yang menjalani hukuman penjara 86 tahun di Amerika Serikat atas dakwaan menembak tentara dan agen FBI pada 2010 silam. Ia minta Sidiki untuk dibebaskan. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengatakan lewat akun Twitter bahwa ia berdoa untuk keselamatan para sandra. Setelah 10 jam penyandraan, penyandra itu tewas dalam serbuan tim penyelamat FBI. Selain itu, aparat keamanan juga menyelamatkan tiga sandra. FBI kemudian mengidentifikasi pelaku penyandraan sebagai warga negara Inggris berusia 44 tahun bernama Malik Faisal Akram. Syukurlah para sandra bisa kembali dengan selamat. Semoga kejadian macam ini nggak berulang lagi ya. Petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic, dipastikan dideportasi dan gagal tampil dalam acara Grand Slam Australia Open 2022. Melansir ABC News, putusan terkait pendeportasian Djokovic telah keluar sejak minggu 16 Januari 2022. Sidang terkait persoalan Faisal Djokovic berlangsung lebih cepat dari rencana. Hal itu dilakukan mengingat ajang Australia Open 2022 bakal segera dimulai hari ini, 17 Januari 2022. Putusan ini kayaknya akan jadi akhir dari drama visanya Djokovic. Soalnya pemerintah Australia membatalkan visa Djokovic dan kasusnya sendiri sudah bergulir dan menyita perhatian publik selama hampir satu pekan terakhir. Mulanya ketika tiba di Australia, Djokovic langsung ditahan di bandara. Lantaran tak memenuhi syarat untuk pengecualian soal vaksinasi. Visanya dicabut pada Kamis 6 Januari 2022. Pengadilan Imigrasi Australia sempat membebaskan Djokovic pada 10 Januari 2022 dan memberikannya kesempatan untuk berlagak di Australia Open 2022. Namun, pemerintah federal Australia kembali mencabut visa Novak. Dua banding yang diajukan ditolak dan Djokovic langsung dideportasi. Novak Djokovic pun menyampaikan kekecewaannya atas putusan Sidang dan pemerintah Australia. Pemerintah Serbia pun angkat bicara soal pencabutan visa Djokovic ini. Yah, Mas Djokovic sayang banget. Well, kita tetap setia menunggu turnamenmu selanjutnya kok Mas. Tetap semangat ya! Beredar Foto Garuda Indonesia menyajikan makanan dengan kemasan bergambar ilustrasi Kaisang Pangarep. Hmm, dalam rangka apa ya? PT Jaya Suara Agung TBK baru-baru ini meluncurkan kemasan baru produk makanan ringan Triks yang menampilkan ilustrasi wajah anak Presiden Jokowi Kaisang Pangarep sebagai bagian dari kerjasama co-branding. Kemasan ini menuai polemik setelah beredar foto snack itu jadi salah satu paket makanan di maskapai plat merah Garuda Indonesia Desember 2021 lalu. Direktur utama PT Garuda Indonesia Persero Irvan Setiaputra turun tangan merespons hal itu. Ia bilang pihaknya akan menarik snack bergambar Kaisang untuk menghindari konflik kepentingan. Irvan memastikan keberadaan snack tersebut tidak bermaksud apa-apa. Hmm, tapi pasti bakal kaget juga sih pas naik Garuda dapet snack berwajah Kaisang. Menurut Narasi People gimana? Itu tadi 5 sarapan informasi yang bisa kami sajikan untukmu. Besok Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas Narasi People. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!